Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Garjita Wibowo Berasal dari pulau saat desa Dari kabupaten Purworejo Keseharian saya Seorang petani Sebelum saya memberi Pengalaman hidup saya Kepada anda-anda sekalian Perlu diketahui Saya sudah Mantan pengidap kanker kelencar Ketabening Juga mantan pengidap diabetes Awal-awal saya Pengidap itu sekitar tahun 2015 Waktu itu timbul benjolan Di sini Di dekat leher Itu saya Periksakan ke dokter Diharuskan untuk Operasi Waktu itu dikarenakan Kemungkinan adanya pengaruh Kelenjar itu Dan diabetes Demam berkepanjangan Setiap hari Dan menimbulkan Tubuh saya itu Menjadi kurus Setelah dioperasi Oleh dokter Dan di laboratorium Hasilnya operasi itu Ternyata Saya Saya menghidap kelenjar Ketabening Diabetes saya itu Sudah mencapai 525 Pandangan saya Sudah kurang Saya dianjurkan Untuk kemoterapi Sampai tahap 12 Kali kemoterapi Itu ternyata Kanker saya Justru malah menjalar Ke paru-paru Dokter menghancurkan Untuk Melakukan Kemoterapi Tahap kedua Tahap pertama 16 kali Sudah saya lakukan 12 kali Terus diteruskan Karena gagal Diteruskan Tahap kedua 4 kali Setelah 4 kali Kemoterapi Pas kemo keempat Hari terakhir Saya dipertemukan Oleh Om saya Untuk Dianjurkan Mengkonsumsi Alga Seris Alga Gul Dan Alga T Itu posisi Saya konsumsi Hari Pertama konsumsi Itu hari terakhir Saya di Rumah sakit Waktu kemoterapi Saya Sampai Dua kali Tahapan Itu setiap kali Kemo itu Saya diharuskan Untuk Cek lab Setelah Saya Kemo Selesai Tidak Membaik Dan Setelah 3 bulan Konsumsi Alga Gul Algati Itu Saya Untuk Periksa Ulang Cek Cek lab Sesuai Anjuran dokter Setelah Kemoterapi Itu Saya Dinyatakan Bersih Dari Kanker Sekitar Dua bulanan Itu Ada Semacam Bintik-bintik Di daerah Pinggang Saya Yang dulunya Itu memang Kalau Kelanjar Getah Bening Itu Sekitar Pangkal Bahaya Itu memang Ada Benjolan Benjolan Itu Pas Waktu Saya Konsumsi Dua bulan Itu Timbul Bintik-bintik air Ada Lebih dari Sepuluh titik Diameter Sepuluh milian Satu senti Kemungkinan 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 Besar Itu Puncur Kelenjar Penyakit Kanker Kelenjar Ketah Beningnya Keluar Dari Situ Diabetes Dari Dari Posis Posis Saya Sudah Mata Saya Untuk Melihat Itu Buram Sudah Jarak 10 Meter Apalagi 20 Meter Sudah Tidak Kelihatan Waktu Perawatan Di Rumah Sakit Saya Diponis Dokter Insulin Seumur Hidup Dengan Setiap Kali Mau Makan Itu Harus Diperlakukan Cuntikan Seperti Itu Alhamdulillah Dari Gula 525 Dengan Mata Buram Untuk Melihat Itu Sekarang Saya Sudah Bisa Normal Kembali Setelah Saya Diponis Dokter Insulin Seumur Hidup Saya Konsumsi Aga Gul Aga Hati 3 Bulan Sekarang Saya Sudah Tidak Insulin Lagi Karena Bula Darah Saya Juga Tidak Rormal Jadi Ponis Dokter Seumur Hidup Insulin Itu Tidak Berlaku Untuk Prinsip Karnos 3 Bulan Diabetes Saya Sembuh 11 Bulan Konsumsi Kanker Saya Bersih Alhamdulillah Dengan Adanya Al-Gakul Al-Gati Insya Allah Saya Sehat Seterusnya Terima kasih Assalamualaikum Comora Maromatu Agar Al-Gatuh 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 Terima kasih.